mohon maaf, mohon tanya saya diagnosa TB paru umur 14 tahun belum saya kasih minum obat antibiotik kimia karena takut akan efek sampingnya pertanyaan saya, apakah TBC paru ataupun TBC kelenjar bisa diobati dengan herbal saja tanpa obat kimia sama sekali terima kasih dok ya dari pengalaman saya walaupun yang saya obati biasanya orang yang sudah tidak mungkin minum obat kimia karena efek sampingnya tadi dengan menggunakan tanaman obat ada yang berhasil, ada yang tidak karena sekali lagi kesembuhan itu bukan milik obat obat cuma media kesembuhan itu milik Allah sebenarnya tapi kalau misalnya nih ibu ragu, dikombinasi aja kimia sama herbal tidak masalah karena yang ditakutin dari kimia kan efek sampingnya efek sampingnya direduksi dengan itu biar ibu tambah memantapkan tapi kebanyakan yang datang saya yang kena TBC paru itu biasanya yang orang-orang sudah nyerah pakai kimia sudah nggak bisa karena hatinya bengkak lah atau yang sudah MDR atau multidrug resisten mau nggak mau pakai herbal tadi sekali lagi ada yang sembuh ada juga yang tidak sembuh kita tidak menafikan bahwa herbal itu bisa menyembuhkan 100% tapi sekali lagi kesembuhan adalah milik Allah seperti kasus saya itu pernah ngobatin TBC kelenjar kok bisa sembuh dalam waktu 1 bulan saya nggak tahu itu bisa begitu ya itu kuasa Allah ini kira-kira tapi pastikan dulu nih ya TBC apa tidak karena jangan sembarangan cuma dari rongsen saja perlu dicek LED perlu dicek sputumnya atau reactnya kalau pada anak perlu dicek juga mantuknya pastikan dulu nih mantuknya nanti belum pasti malah langsung pakai obat TBC ya TBC lahi kalian Terima kasih telah menonton!